Intro Shalom Selamat beribadah melalui ibadah pelkat gabungan saat ini Sehubungan dengan himbauan pemerintah untuk mengisolasi diri secara mandiri Maka baiklah kita menggunakan waktu kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari Mari berdiri kita nyanyikan lagu Gita Bakti 3 ayat pertama Mari menyembah Allah yang besar Agung dan besar selama-lamanya Bapak Putra, Bapak Putus Kami datang setuju menyembah Mari menyembah Jumat yang kasih Kristus Mari kita persiapkan Alkitab kita Yang terambil dari Matius 23 Ayat 5 sampai dengan 8 Kalau sudah menemukannya Sebelum kita membaca mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak Surgawi Kami bersyukur Atas penyertaanmu Dan tuntunanmu Dalam kehidupan kami Sehingga malam ini kami dapat melaksanakan Ibadah Pelkat Gabungan Online ini Untuk memuji dan memuliakan namamu Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Kami mohon tuntunan roh kudus Agar kami mampu memahami kebenaran firmanmu Dan melakukannya di dalam kehidupan kami Dari hari ke hari Bersabdalah Bapak Karena kami siap mendengarkannya Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab Yang terambil dari Matius 23 Ayat 5 sampai dengan 8 Yang menyatakan Semua pekerjaan yang mereka lakukan Hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembayang yang lebar Dan jumba yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi Tetapi kamu Janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu Dan kamu semua adalah saudara Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Terpujilah Kristus Hosiana 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Siapa yang tidak senang Apabila dirinya dipuji Atas suatu pencapaian tertentu Atau siapa yang tidak senang Apabila dirinya Mendapatkan rasa hormat dari orang lain Karena Sebuah perbuatannya Yang membuat orang lain kagum Namun Apakah kita melakukan segala perbuatan itu Dengan maksud dan tujuan Untuk mendapat pujian Atau rasa hormat dari orang lain Dan bukan karena memang Kewajipan kita untuk melakukan yang terbaik Jemaat yang dikasih Tuhan Ternyata Melakukan kebaikan Dengan tujuan Agar orang melihat Lalu memuji Dan menyanjung kita Merupakan sikap dan perilaku Ahli Torat dan orang-orang Farisi Yang dikritisi Atau dikecam oleh Yesus Secara terang-terangan Berdasarkan bahan bacaan kita Pada malam hari ini Yesus berkata Semua pekerjaan yang mereka lakukan Hanya dimaksud Supaya dilihat orang Yang kita lihat tadi baca Ayat 5A Mereka memakai tali sembayang yang lebar Dan jumlah yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat Dan terdepan Baik dalam perjamuan Dan juga di tempat ibadah Dan mereka Juga suka menerima Penghormatan di pasar Dan juga suka dipanggil rabi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Menyoroti sikap dan perilaku Orang Farisi dan Ahli Torat Yang sombong dalam segala aspek Kemudian mereka yang gila hormat Atau mungkin Dalam bahasa sehari-hari kita Sering mendengar kata-kata Makan puji Oleh karena itu Yesus menasihati para murid Dan juga orang banyak Yang berkumpul itu Tetapi kamu Janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu Dan kamu semua adalah saudara Yang kita baca tadi di ayat 8 Jemaat yang dikasih Tuhan Perlu kita ketahui bahwa rabi Yang dimaksud disini adalah guru Yang menunjuk kepada Yesus sendiri Dan saudara Adalah sikap orang yang mengikut Dan percaya kepada Yesus Yesus juga bermaksud Ingin mengembalikan Pola pikir orang banyak Bahwa pusat pujian dan kemuliaan Hanya bagi Allah Ya kalau Mengenai ini saya teringat Di tahun 19 Atau 60-an Ada sebuah Grup rock band yang terkenal Mungkin kalau Bapak Ibu yang umuran saya Atau yang lebih tua Mengenal sangat Mengenal grup band ini Yang berasal dari Inggris Yang berasal dari kota Liverpool Inggris Yaitu The Beatles Yang cukup menggemparkan Dunia Belantika musik Pada waktu itu Hampir seluruh dunia Mengenal Siapa The Beatles Grup band yang cukup terkenal Nah Salah seorang dari anggota Grup The Beatles ini Dalam satu Interview atau wancara Di tahun 1966 Merasa karena sudah Begitu banyak penggemar Yang banyak yang Memuji mereka Dan mengagumi mereka Serta menghormati mereka Sehingga Salah satu Grup band ini Yang bernama John Lennon Dalam interview Di tahun 1966 Mengatakan Kami Lebih populer Dari Yesus Ya Padahal Semuanya itu Hanya Tuhan saja Yang perlu dipuji Yang dimuliakan Tapi Karena mereka Merasa Terlalu Banyak Dan banyak Penggemar Pada waktu itu Mereka menjadi Sombong Sehingga John Lennon Mengatakan Seperti itu Dan tahu Akhirnya Daripada Kehidupan John Lennon John Lennon Pada tanggal 8 Desember 1980 Di luar Apartemennya Dia ditembak Oleh Penggemarnya Juga Penggemarnya Sendiri Yang bernama Mark David Chapman Seorang yang Sangat gila Penggemarnya Ya Begitulah Supaya Suatu Contoh Cerita Yang mungkin Jangan kita Jadi Karena banyak Yang memuji Atau menghormati Kita Sehingga kita Merasa Lebih hebat Dari Tuhan Padahal Hanya Kepadanya Dia saja Yang patut Dipuji Jemaat Yang terkasih Yesus Sebagai guru Hendaklah Hanya dialah Yang kita Puji Kita Sebagai Saudara Atau Manusia Biasa Kita Sebaiknya Jangan suka Menyombongkan Diri Dan Menganggap Diri Lebih Hebat Dari Yang lain Dan Menyalahgunakan Kekuasaan Yang kita Miliki Untuk Mendapat Keuntungan Bagi Diri Sendiri Yesus Sangat Mengkritik Kehidupan Ahli Torat Dan Orang Farisi Dengan Demikian Sebagai Saudara Di Dalam Tuhan Kita Jangan Mengikuti Jejak Perilaku Orang Farisi Dan Alih Torat Tersebut Hendaknya Perilaku Kita Seturut Dengan Apa Yang Yesus Terhadankan Bagi Kita Jemaat Jemaat Yang Dikasih Tuhan Melalui Firman Tuhan Pada Hari Ini Kita Mau Dingatkan Juga Untuk Selalu Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Dalam Segala Aspek Apabila Kita Saat Ini Dipercaya Menjadi Seorang Pelayan Tuhan Baik Menjadi Majelis Pengurus Pelkat Atau Pelayan Pelkat Atau Sebagai Pianis Multimedia Dan Pelayanan Lainnya Di Gereja Hendaklah Kita Memiliki Motivasi Yang Benar Yaitu Motivasi Melakukan Pelayanan Bukan Untuk Orang Lain Melihat Diri Kita Luar Biasa Melainkan Kiranya Lewat Pelayanan Kita Nama Tuhan Boleh Senantiasa Dipermuliakan Dan Dipuji Dengan Demikian Marilah Kita Merefleksikan Dalam Diri Kita Masing-masing Apabila Kita Masih Sering Memiliki Motivasi Motivasi Yang Membuat Diri Kita Sombong Dengan Apa Yang Kita Punya Dan Berharap Orang Lain Memuji Kita Berlebihan Mari Kita Jangan Demikian Namun Biarlah Lewat Pelayanan Dan Keberadaan Kita Kita Bisa Memberikan Yang Terbaik Dan Kiranya Lewat Kita Nama Tuhan Bisa Terus Dipuji Dan Dimuliakan Tuhan Memberkati Amin Baiklah Jemaat Yang Tuhan Terkasih Untuk Merespon Firman Tuhan Kita Menyanyi Dari KMM 33 Bait Pertama Terpujilah Allah Hikmatnya Besar Terpujilah Allah Hikmatnya Besar Begitu Kasihnya Untuk Dunia Cepar Sehingga Diberilah Putranya Kudus Mengangkat Manusia Serta Menebus Pujilah 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 Buatlah Dunia Bergemar Bergemar Mendengar Suaranya Dapatkan Allah Demi Putranya Beripuji Padanya Sebab Hikmatnya Baiklah Kita Masuk Dalam Doa Syafat Mari Kita Satu Dalam Doa Kita Berdoa Bapak Kami Dalam Surga Terima Kasih Atas Firman Mu Yang Sudah Mengingatkan Kami Agar Senantiasa Tidak Mencari Pujian Dan Hormat Atau Menjadi Sombong Karena Pujian Hormat Dan Kemuliaan Hanya Bagimu Saja Kuatkan Kami Bapak Agar Kami Sanggup Menerapkannya Di Di Dalam Kehidupan Kami Baik Dalam Keluarga Pelayanan Pekerjaan Dan Masyarakat Berkati Bapak Gereja Gerejamu Dan Hamba Hambanya Dimanapun Mereka Berada Khususnya Gereja Kami Jumat Immanuel Balikpapan Berkati Pendeta Ibu Sianadel Hehanusha Dalam Pelayanannya Mampun Sebagai Ibu Rumah Tangga Berkati Juga Keluarganya Sehingga Damai Sejahtera Senantiasa Menyertai Keluarganya Berkati Para Presbyter Pengurus Kenampelkat Komisi Komisi Pegawai Kantor Kostor Dan Satpam Beri Mereka Semua Kesehatan Dan Hikmat Agar Mereka Dapat Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Masing-masing Dengan Baik Dan Seturut Dengan Kehendak Mu Kami Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Kami Berkati Para Pemimpin Negara Kami Mulai Dari Tingkat Pusat Khususnya Bagi Para Satgas COVID-19 Dan Para Medis Beri Mereka Kekuatan Kesehatan Dan Hikmat Terima Kasih Bapak Berkati Pemerintahan Kota Balikpapan Kami Ini Mulai Dari Wali Kota Sampai RT-RT Dan Aparat Keamanan Beri Mereka Kesehatan Hikmat Agar Mereka Dapat Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Dengan Baik Sehingga Kota Balikpapan Senantiasa Menjadi Kota Yang Bersih Indah Dan Nyaman Begitu Juga Aman Berkati Kami Semua Setiap Keluarga Jemaat Immanuel Bahkan Semua Yang Mengikuti Ibadah Pelkat Gabungan Online Bapak Bapak Engkau Tuhan Yang Maha Tahu Engkau Mengetahui Keberadaan Kami Masing-masing Saat Ini Bila Mana Kami Berada Dalam Keadaan Sakit Tolong Bapak Sembukan Kami Bila Kami Berada Dalam Pergumulan Apa Saja Berilah Kami Kekuatan Ketabahan Dan Hikmat Agar Kami Dapat Menghadapinya Dan Menyelesaikannya Terima Kasih Bapak Ampuni Dosa Dan Kesalahan Kami Bapak Engkau Lebih Mengataui Apa Yang Terbaik Dari Doa Dan Permohonan Kami Oleh Sebab Itu Bukan Kehendak Kami Yang Jadi Tetapi Kehendak Mu Sajalah Yang Jadi Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Lepaskan Lepaskan Amin Baiklah Kita Masuk Dalam Ucapan Syukur Umat Tuhan Marilah Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dan Memberi Persembahan Kepadanya Dengan Rah Nas Alkitab 1 Thessalonica 5 Ayat 18 Yang Demikian Bunyinya Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Nyanyi Yang Kidung Jemaat 2 99 Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Sebab Dia Bersyukur Kepada Tuhan Umat Mari Berdiri Untuk Menyerahkan Persembahan Ini Kepada Tuhan Dalam Doa Syukur Kita Berdoa Sekarang Ya Allah Kami Kami Bersyukur Kepadamu Dan Memuji Namamu Yang Agung Itu Sebab Siapakah Kami Sehingga Kami Mampu Memberi Persembahan Sukarela Ini Sebab Daripada Mula Segala Galanya Dan Dari Tangan Mu Sendirilah Persembahan Yang Kami Berikan Kepadamu Kami Akan Mengakhiri Ibadah Ini Kiranya Anugrah Tuhan Yesus Kristus Pengasian Allah Persekutuan Dengan Roh Kudus Memberkati Saudara-saudara Sekalian Agar Terus Berubah Dan Menghasilkan Buah Yang Baik Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Amin 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 Terima kasih.